Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan sedikit tentang Dalil-dalil syariq ini Mengenai Qiblat Ini materi kita Di dalam ilmu Allah Jadi bagaimana dalil-dalil syariq ini tentang Qiblat dan menghadapnya Berikut saya kaparkan Bahwa Dalil-dalil tentang Qiblat Sudah ada di dalam Al-Quran Maupun hadis Nabi Yang pertama di dalam Al-Quran Terdapat dalam surat Al-Baqarah Ayat 144 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini merupakan Dalil bahwa Kita harus menghadap Qiblat Karena Riwayat turunnya Atau asbabun Nuzul turunnya Ayat ini Didahului oleh Permohonan Nabi Kepada Allah SWT Untuk Mengubah Qiblat Yang awalnya adalah Bayt al-Muqdis Kepada Ka'bah di Mekah Ini yang Ayat yang pertama Kemudian yang kedua adalah Di dalam Surat Al-Baqarah Juga Ayat 149 Allah berfirman Awadzibillahim Syaitanirrahim Wa min hayi tukhara juta Fawal li wajah kasat Terol mahjidil haram Jadi Dari mana saja Kamu keluar Maka Palingkanlah wajahmu Ke arah Mahjidil haram Shatrol mahjidil haram Padahal pada saat itu Masih belum ada Mahjidil haram Yang ada itu Baru bangunan Ka'bah Karena mahjidil haram itu Baru dibangun Pada masa Umayyah Dan Abbasiyah Pada masa Nabi dan sahabat Belum ada Mahjidil haram Tapi disini Allah sudah Menunjukkan Untuk menghadapkan Wajah kita Kepada Mahjidil haram Yang pada akhirnya Akan dibangun Dan di dalamnya Terdapat Ka'bah Ini ayat yang Kedua Tentang Bagaimana Orang Islam Atau umat muslim Harus menghadap Qiblat Di masjidil haram Kemudian Pada Ayat yang ketiga Sama juga Pada ayat 150 Dalam surat Al-Baqarah Tetap Tetap Dan wajib Dan wajibnya Menghadap Qiblat Ke masjidil haram Yang merupakan Qiblat Umat islam Yang disukai oleh Panjir Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Kemudian Kemudian Dalam hadis-hadis Juga Disampaikan oleh Nabi dan Dilakukan oleh Nabi sendiri Misalnya Dalam sebuah hadis Riwayat Imam Muslim Dari Anas bin Malik Hadis ini Terdapat Di kitab Sahih Muslim Bisharhin Nawawi Yuslimah Halaman 11 Inna Rasulullah Sallallahu Yusallam Makana Yusallina Walbayt Al-Makdisi Jadi Pada saat itu Dan Di bulan rajab Allah menurunkan Perintah Salat Jadi Menghadap Kebayt Al-Makdisi Jadi Rasul Dan para umat islam Saat itu Telah Melaksanakan Salat Dengan Menghadap Bayt Al-Makdisi Di Palestina Kemudian Turun Ayat Padana Ratakallubawajitawisama Balanwaliyana Qiblatan Tarbaha Kawalu Qasyat Al-Makdisi Al-Haram Kemudian Turun Ayat Ini Nah Di Mekah Di Mekah Di Sebuah Masjid Namanya Yang terkenal Sampai saat ini Adalah Masjid Qiblatai Dilaksanakan Sholat Fajar Kemudian Ada Seorang Dari Bani Salamah Yang lewat Di Samping Masjid Wahum Ruku'on Dan Di dalam Masjid Sedang Melaksanakan Sholat Fajar Pada Rokat Pertama Merukuk Sudah Dapat Rokat Pertama Kemudian Orang Ini Panada Memberitahukan Ala Anal Qiblat Awalat Eh Orang-orang Qiblat Itu Sudah Dirubah Karena Mendengar Ini Kemudian Orang-orang Yang sholat Di dalam Masjid Itu Maka Kemudian Orang-orang Itu Merubah Merubah Qiblat Yang dari Batan Maktis Ke Qiblat Kaabah Di Mekah Sehingga Masjid Ini Disebut Dengan Masjid Qiblat Dua Qiblat Jadi Awalnya Satu Rokat Menghadap Ke Batan Maktis Kemudian Rokat Berikutnya Menghadap Ke Kaabah Di Mekah Sehingga Berbalik Kurang lebih 180 Derajat Seperti Gambar Ini Jadi Awalnya Menghadap Masjid Al-Aqsa Batan Maktis Itu Yang ada Di Palestina Ini Kemudian Ada Orang Bani Bani Salam Yang Lewat Mau Ditahukan Bahwa Qiblat Sudah Dipindah Maka Otomatis Langsung Berubah Arah 180 Derajat Jadi Membalagani Qiblat Yang Sebelumnya Ini Terjadi Dalam sejarah Terjadi Ketika Rasul Sudah Hijrah Kemadina Masjid Qiblat Tain Ini Berada Di 7 Kilometer Baradaya Masjid Nabawi Nah Ini Tentang Perubahan Qiblat Yang Kita Diwajibkan Untuk Menghadap Qiblat Yang Sudah Dirubah Dari Masjid Al-Aqsa Ke Masjid Al-Haram Masjid Al-Aqsa Ada Di Utara Kemudian Masjid Al-Haram Itu Di Selatan Kalau Dari Madinah Itu Menghadap Selatan Kemudian Hadis Yang Kedua Hadis Riwayat Bukhari Muslim Dari Abi Hurairah Ini Ada Di Kitab Ibn Atul Al-Haram Syar Hubul Gul Maram Yus Satu Alaman 375 Kedika Anda Tidak Salat Kemudian Harus Menyempurnakan Duduk Lalu Menghadap Qiblat Dan Kemudian Bertakbirlah Jadi Ketika Salat Harus Menghadap Qiblat Kemudian Hadis Berikutnya Inna Nabi S.A.W. S.A.W. Lama Dakhul Al-Bayta Da'abina Wahihi Bahwa Nabi S.A.W. Ketika Masuk Kedalam Ba'it Kedalam Ka'bah Belum Hanya Berdoa Di Sisi-sisinya Di Dalam Ka'bah Itu Semuanya Dari Ada Empat Sisi Berdoa Menghadap Selatan Berdoa Ke Barat Berdoa Ke Utara Berdoa Ke Timur Berdoa Sampai Beliau Keluar Maka Ketika Beliau Keluar Dari Ka'bah Ini Kemudian Beliau Solat Dua Ka'at Di Salah Satu Sisi Ka'bah Dan Setelah Itu Setelah Rasul Berkata Inilah Qiblat Jadi Qiblat Itu Adalah Kubus Ka'bah Yang Ada Di Masjidul Haram Rawahu Muslim Imam Muslim Usama Bin Syair Hadis Ini Ada Di Batul Bari Bishar Sohih Imam Abdullah Muhammad Jadi Di Batul Bari Syarah Sohih Bukhari Yus 4 Halaman 597 Jadi Harus Kita Jelaskan Hadis Hadis Ada Dimana Termasuk Takhrik Hadis Istilahnya Dalam Mustalah Hadis Kemudian Ada Hadis Juga Bahwa Baytullah Adalah Tanah Haram Qiblat Tundahlil Adi Adalah Qiblat Pagi Penduduk Bumi Dari Barat Ketimurnya Dari Uman Nabi S.A.W. Nah Rabbahul Bayhaki An Abih Hurera Hadis Ini Terdapat Di Sunan Al-Bayhaki Namanya Sunan Al-Kubra Dius 2 Halaman 16 Jadi Pengertian Hadis Ini Bahwa Ka'bah Itu Merupakan Qiblat Bagi Orang Yang Sholat Di Masjidil Haram Masjidil Haram Itu Harus Menghadap Ka'bah Secara Ain Secara Fisik Maka Penduduk Haram Tanah Haram Mekah Itu Qiblat Kemudian Penduduk Dunia Lain Yang Jauh Maka Minimal Adalah Tanah Haram Walaupun Tidak Pas Ke Ka'bah Jadi Harus Mencerempet Arahnya Ke Tanah Haram Sekalipun Tidak Lurus Ke Ka'bah Misalnya Ini Toleransi Paling Apa Namanya Toleransi Terakhir Harus Menghadap Ke Tanah Haram Kemudian Ada Hadis Di Dalam Sunan At-Tirmidhi Jus 1 Alaman 374 Jadi Ada Para Sahabat Kemudian Dalam Perjalanan Dan Pada Saat Itu Sedang Malam Hari Dan Gelap Kulitah Dan Beliau Beliau Tidak Tahu Kemana Harus Sholat Maka Masing-masing Sahabat Pada Saat Itu Sholat Di Sana Berdasarkan Keyakinannya Berdasarkan Keyakinannya Maka setelah Pagi Bercerita Kepada Nabi Panazala Kemudian Turun Ayat Dimanapun Kamu Hadap Disanalah Tata Allah Artinya Disini Penjelasannya Adalah Berikut Kemudian Ada Hadis Mabainan Masyriq Al-Mahri Qiblatun Di antara Timur Dan Barat Itu adalah Qiblat Ini Jangan Diartikan Serampangan Karena Harus kita Lihat dulu Dimana Nabi Bersabda Ini Bahwa Di antara Timur Dan Barat Itu adalah Qiblat Ini Mesti Harus Dicari Sejarahnya Menurut Sung saya Bahwa Nabi Ini Bersabda Di Madinah Di Madinah Kebetulan Qiblatnya Menghadap Keselatan Maka Di antara Timur Dan Barat Itu adalah Qiblat Menghadap Keselatan Di antara Timur Dan Barat Di tengah Tengah Karena Kebetulan Di Madinah Itu Qiblatnya Agak Keselatan Walaupun Tidak lurus Serang Dikit Ini Di Madinah Maka Berdasarkan Dali-dali Di atas Baik Al-Quran Maupun Hadis Yang telah Saya Sampaikan Anda Dapat Diketahui Bahwa Menghadap Menghadap Qiblat Merupakan Suatu Kewajiban Bagi Orang Yang Melaksanakan Sholat Sehingga Para Alif Bersepakat Mengatakan Bahwa Menghadap Qiblat Merupakan Syarat Sahnya Sholat Oleh Karena Itu Tidak Sah Sholat Seseorang Tanpa Menghadap Qiblat Jadi Ketika Melaksanakan Sholat Harus Menghadap Qiblat Untuk Kesan Sholat Bagi Yang Tidak Tahu Maka Dima'fuk Sudah Tahu Maka Harus Dicari Arah Qiblat Ini Sesuai Dengan Kaidah Malayat Mudwajib Gila Bih Bahwa Wajib Sesuatu Yang Tidak Sempurna Karena Sesuatu Itu Maka Mencari Sesuatu Itu Wajib Oleh Karenanya Sholat Tidak Sempurna Bahkan Tidak Sah Kalau Tidak Menghadap Qiblat Maka Mencari Arah Qiblat Itu Merupakan Kewajiban Orang Muslim Walaupun Kewajibannya Adalah Kewajiban Kifayah Tidak Semua Orang Harus Paham Tetapi Sebagian Orang Harus Paham Untuk Mencari Arah Qiblat Kemudian Yang Kedua Toleransi Paling Longgar Yang Disampaikan Oleh Nabi Bahwa Bagi Orang Orang Yang Jauh Dari Mekah Di Luar Negeri Mekah Qiblat Harus Mengarah Ke Kota Mekah Paling Tidak Walaupun Tidak Harus Lurus Kemudian Yang Ketiga Bila Dalam Keadaan Bingung Sehingga Tidak Mengetahui Arah Qiblat Cukup Menghadap Kemana Saja Yang Diakini Bahwa Arah Yang Demikian Itu Arah Qiblat Ini Berlaku Ketika Bingung Tidak Tau Kemana Arah Qiblat Misalnya Tapi Kalau Sekarang Kita Sudah Ada HP Tapi Bisa Saja HP Tidak Ada Signal Juga Kita Kemana Keyakinan Kita Disitulah Kita Menghadap Qiblat Ketika Memaksanakan Sholat Dan Tidak Ada Tempat Bertanya Misalnya Di Suatu Tempat Yang Tidak Ada Orang Disitu Kita Bingung Ya Tinggal Kita Menghadap Kemana Keyakinan Kita Disitulah Kita Melaksanakan Nah Terakhir Bahwa Sesungguhnya Di Ayat Sebelumnya Itu Ayat Sebelum Ada Ayat Yang Agak Panjang Sebenarnya Menghadap Qiblat Ke Ka'bah Di Mekah Bukan Arah Barat Bukan Arah Barat Sebagaimana Pendapat Mayoritas Orang-orang Terutama Di Madura Itu Adalah Untuk Menguji Seberapa Besar Umat Islam Mengikuti Petunjuk Nabinya Dan Ternyata Ini Sangat Berat Sekali Kecuali Bagi Orang-orang Yang Telah Mendapatkan Petunjuk Dari Allah Subhanahu Nah Di Ayat Itu Allah Berfirman Jadi Artinya Kami Tidak Menjadikan Qiblat Yang Dahulu Yang Dahulu Itu Jidil Aksa Ketika Ketika Kami Berkiblat Kepadanya Melainkan Agar Kami Mengetahui Siapa Yang Mengikuti Rasul Dan Siapa Yang Berbalik Kebelakang Sungguh Pemindahan Qiblat Itu Sangat Berat Kejuali Bagi Orang-orang Yang Telah Diberi Putunjuk Allah Subhanahu Ini Dalam Al-Qurah Surat Al-Baqarah Ayat 143 Artinya Bahwa Terkadang Masyarakat Di bawah Ini Bahwa Sudah Menghadap Qiblat Sesuai Keyakinan Atau Tergantung Hatinya Itu Masih Belum Benar Karena Apa Karena Qiblat Itu adalah Perintah Menghadap Qiblat Itu Tidak Ada Hubungannya Dengan Hati Yang Husu Hati Yang Husu Itu Wilayah Lain Di Dalam Solat Tetapi Ketika Solat Harus Kita Menghadapkan Wajah Kita Badan Kita Ke Masjid Al-Haram Atau Kaabah Yang Ada Di Mekah Dan Itu Arah Yang Harus Kita Cari Terutama Di Rumah Rumah Kita Kemudian Di Masjid Termasuk Masjid Yang Sebagian Masjid Masih Qiblat Yang Masih Belum Lurus Ini Menjadi Tugas Kita Untuk Memberikan Lawasan Kepada Masyarakat Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Lebih Nya Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jid